siswanya perhatikan apa-apa ya memperhatikan memperhatikan baik eh setelah itu kita fokus ke alat peraganya kira-kira alat peraganya komplikated apa simpel ya simpel ya tergantung sudut pandangnya ya bisa komplikated bisa simpel kalau itu dia membeli mungkin simpel tapi kalau dia buat sendiri dengan berbagai macam warna jadi komplikated mohon maaf yang baju yang bocor bisa timutkan dulu ya baik terima kasih kita lihat di situ apa kata kuncinya alat peraga siswa fokus ya kan alat peraga siswa fokus dan gurunya juga pastinya mempersiapkan persiapannya tentu saja ada di bagian mana untuk merencanakan R RPP RPP oke atau kita kenal dengan lesson 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 plan lesson plan oke lesson plan itu lebih sederhana dari RPP ya baik kita masuk gambar ketiga baik apa yang kita peroleh dari gambar ketika ada yang merasa aneh dengan cara duduk siswanya gimana keteraturannya gimana agak kurang ya tidak sejajar dengan teman-teman betul betul itu yang sisi sudut pandang pertama adalah siswa yaitu tidak duduk sejajar dengan teman-temannya artinya kelas manajemennya kurang bagus yang pertama kemudian yang kedua kalau kita lihat dari sudut pandang perhatian guru ke siswanya gimana apakah dia sudah melakukan classroom management dengan cara berkeliling kira-kira kalau digambar hanya berfokus pada satu siswa bu oke artinya dia sudah melangkah ya sudah melangkah paling enggak ke satu siswa untuk melakukan apa istilahnya solusi bagi siswa yang membutuhkan penanganan atau membutuhkan bantuan dalam hal kesulitan oke jadi nanti kalau teman-teman akan menghasilkan di kelas sebaiknya tidak duduk manis di depan saja tetapi melakukan classroom management ya manajemen pengelolaan kelas terbaik berada di posisi kanan kiri di tengah pokoknya semuanya siswa dapat perhatian gitu ya jadi tidak hanya duduk di tempat karena kita fasilitator disitu oke bagus kita masuk ke sini apakah gurunya menggunakan alat peraga itu kira-kira ya bu ya apakah ada yang aneh dengan gurunya dari penampilan ada alat peraga di sebelah belakang gurunya ya yang bulat-bulat ini apa ya kemudian satu lagi dipegang oleh siswa di depan kalau kita fokus ke penampilan gurunya mohon maaf untuk baju maaf ya jilbab yang dipakai sangat terlalu lebar ya jadi sangat terlalu lebar ini menutupi uniformnya dia jadi lebih baik mungkin jilbabnya yang wajar saja tidak sampai ke hampir menyentuh pantat belakang ke bawah ya jadi yang menggunakan jilbab diusahakan yang wajar aja jangan sampai yang posisi seperti ini ini untuk ukti-ukti atau ibu-ibu yang akan pengajian itu boleh silahkan tapi kalau untuk di kelas kita memakai uniform yang standar yang diperbolehkan oleh dunia pendidikan ya yaitu tetap memakai jilbab kalau maaf kecilbab tetapi pemakaian yang standar itu ya kira-kira bisa ditangkap kalau ibu mengapresiasi alat peraga yang dia pakai yang dia buat baik kita masuk ke gambar berikutnya what are they doing what are they doing kerja kelompok bagus kerja kelompok ya kerja kelompok itu usahakan maksimal lima saja lah lima lima siswa jangan banyak-banyak terlalu banyak nanti tidak efektif nah di kurikulum yang terbaru ini banyak sekali yang bisa dilakukan dengan kerja kelompok baik itu dalam mapel lintas mapel lintas jurusan mungkin juga lintas sekolah kalau kalau memang bisa tapi kebanyakan berakhir pada lintas jurusan atau sekarang namanya lintas program keahlian seperti itu kalau teman-teman nanti ada yang mengajar di SMK itu project based learning itu sangat dianjurkan untuk dilakukan di kelas baik lintas mapel maupun lintas program keahlian baik kita masuk ke gambar terakhir apa ini kira-kira kira-kira di dalam kelas apa di luar kelas ini ya kira-kira settingnya luar kelas di luar kelas baik jadi penakanan nanti jadi pembelajaran tidak harus di dalam kelas tapi bisa di luar kelas ya di luar kelas luar kelas itu bisa di lingkungan masyarakatnya di outdoornya di misalkan di historical place atau public area sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita baik kita masuk sekarang yang akan ibu bahas kali ini adalah tentang standar isi standar proses dan standar kompetensi lulusan di sekolah menengah yang pertama kita fokus ke standar isi baik teman-teman rekan mahasiswa tolong diperhatikan teman-teman yang buah lisbult ya nah diput itu kalau di standar isi di bagian umum bagian memutus seperti apa ya yang keterangkan kemarin mapelnya apa yang bagian umum masih ingat nggak ya mati kayak apa umum itu hati ada apa matematika ya bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Inggris IPA nah itu bidang bidang keahliannya sama yaitu muatan umumnya untuk semua bidang keahliannya sama sama dengan apa sama dengan SMA ya sama dengan SMA kemudian kalau yang bersifat bersifat kejuruan apa ya misalkan kejuruan yang eh teman-teman yang dari SMK kemarin kejuruan apa misalkan jurusannya apa ada yang TKRO gitu kan ada yang otomotif bangunan desain apa lagi parmasi kemudian perkantoran dan sebagainya maka di bisa jadi dua yaitu umum dan spesifik kalau dulu namanya kompetensi keahlian sekarang namanya program keahlian tingkat-tingkat aja dulu namanya kompetensi sekarang program keahlian nah kompetensi kejuruan yang mesti dikuasai atau diajarkan atau diterapkan di sekolah itu ada kemampuan teknis hard skillnya cara mengganti busi cara membersihkan busi cara mengganti oli itu namanya hard skill cara handling complaint di hotel cara menangani reservasi itu untuk kompetensi keahlian per hotelan cara meramu berbagai macam obat cara membaca resep itu namanya hard skill di parmasi cara membuat balance sheet cara membuat laporan keuangan cara membuat kas kecil itu namanya hard skill di apa akutansi dan lainnya lalu yang keterampilan non teknis nah apa misalkan soft skillnya apa bagaimana guru menerapkan sifat kerja keras mas gotong royong ya kan kerjasama gitu kan disiplin nah itu lalu yang berikutnya adalah kewirausahaan nah kewirausahaan tentunya disesuaikan kalau yang dulu karukulum lama disesuaikan dengan apa kemampuan gurunya ya kan karakteristik sekolahnya gitu kan kalau sekarang bisa dibawa ke P5 P5 apa kemarin P5 BK ya P5 BK BK nya sekarang dibawa ke kejuruan P5 nya diajarkan oleh guru umum masih ingat P5 kemarin apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila baik itu ya nah di standar isi ini untuk sekolah kejuruan harus mengacu kepada skema sertifikasi kompetensi kalian tentu belum nggak apa-apa yang penting tahu dulu lalu harus juga disesuaikan dengan KKNI kalau di SMK itu KKNI nya level 2 nanti ada level 3 level 4 5 sampai level 9 level 9 itu S3 ya jadi kalau SMA SMK itu level 2 nanti cari browsing sendiri Googling sendiri kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI gitu ya sekedar tahu aja ya baik kita masuk ke sini di kurikulum terbaru itu standar isinya disajikan dalam 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian kalau dulu sampai ke kompetensi sekarang berhenti di program keahlian baik saya kita samplingan aja ya contoh beberapa kalau di bahasa Indonesia standar isinya ini sekedar tahu aja strategi minima membaca memirsa berbicara dan sebagainya ini yang bahasa Indonesia kita lihat yang Inggrisnya ada nggak nih Inggris nah Inggrisnya ada nih teks interaksional transaksional dalam konteks diri sendiri keluarga sekolah lingkungan coba saya lihat ya lingkungan di Indonesia dan negara lain teks konteks interaksional itu apa contohnya Anda bertanya saya menjawab Anda meminta saya memberi ya interaksional transaksional konteks diri sendiri ya Pak contohnya apa self-introduction ya kan self-introduction kalau keluarga apa itu misalkan tentang talking about family kalau sekolah apa misalkan talking about daily activity at school kalau lingkungan apa misalnya describing 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 thing around us lalu describing historical places bisa juga lingkungan jika terkait dengan pekerjaan kalau itu di SMK ya kalau itu di SMK kalau di SMA berarti disesuaikan kemudian yang kedua adalah teks multimodal fiksi dan non fiksi kalau fiksi apa misalkan ada narrative ya kan ada recount dan sebagainya kemudian yang berikutnya ada yang ketiga ada kosa kata kalimat ungkapan bahasa literal bahasa figuratif elemen berbahasanya apa elemen berbahasa yang nonverbal apa ya teman-teman tahu enggak ada gesture ya kan ada gesture ada e-contact dan sebagainya bahasa tubuh ya lalu unsur kebahasaan dalam peragam teks multimodal peragam budaya Indonesia dan negara lain dalam teks multimodal berarti kosa katanya sampai proses menulis teksnya itu contohnya di standar isi baik kita masuk ke yang lainnya nah ini enggak usah ya ini untuk yang SMK SMK di jurusan produktif teman-teman enggak perlu tahu kita masuk ke sini sekarang ke standar proses tadi standar isi ya kita masuk ke standar proses nah tolong teman-teman perhatikan yang saya bold disitu jadi standar proses itu apa tolong dibacakan tolong dibacakan mbak lala yes ma'am ya standar proses digunakan sebagai perdomen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi prakarsa kemampuan dan kemanjadian peserta didik secara optimal baik jadi ada perdomen jadi teman-teman nanti kalau mau mengajar mesti baca dulu standar prosesnya perdomen kita memberikan pembelajaran di kelas itu apa itu perdomennya satu pembelajarannya mesti efektif mau mengajar introduction berarti materinya introduction strateginya pakai apa describing our self misalkan atau memakai mini drama silahkan mau memakai pemaparan jati diri yang dialog silahkan nggak apa-apa atau monolog silahkan itu berarti tujuan strategi dan prosesnya diikuti kemudian mengembangkan potensi prakarsa prakarsa kemauan keinginan keinginan untuk maju kemauan untuk berkembang kemampuan dan kemandirian kemampuan bisa kita ajarkan dengan apa kalau dulu namanya KIKD sekarang namanya apa capaian 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 masih ingat nggak iya capaian pembelajaran dulu namanya KIKD sekarang yang mana CP jadi kalau kita mengajar panduannya CP kemudian lihat CP nya maunya kemana dari CP nanti muncul tujuan pembelajaran ya kan kemandirian baik kemandirian fokus kita untuk apa berarti kemandirian membuat anak mandiri untuk contoh CP 1 3.1 misalkan ya membuat makna mandiri untuk memperkenalkan diri kalau mandiri misalnya handling complaint via phone berarti apa membuat anak mandiri untuk menangani permasalahan yang terkait dengan teleponeng ya kayak gitu misalkan baik kita masuk ke yang lain baik bisa dibacakan would you like to read Mbak Wahyunda Dian Selena ya ya spandar proses menikuti A. perencanaan pembelajaran B. pelaksanaan pembelajaran C. penilaian proses pembelajaran baik saya akan bertanya ke teman-teman di dalam perencanaan perencanaan pembelajaran teman-teman nyiapin apa ya nyiapin apa tadi ada apa ada R bahan ajar RPP apa lagi ada RPP ada bahan ajar ada apa alat alat peraga ya enggak ada alat peraga alat peraganya ini harus ada nih harus ada RPP mah wajib ini nih harus nih RPP lesson plan ya kan kemudian ada bahan ajar otomatis kalau dulu namanya buku teks ya kan sekarang namanya apa di dalam semuanya itu terangkum dalam apa RPP isilah sekarang namanya apa masih ingat nggak modul ajar ah modul ajar bagus dulu RPP sekarang modul ajar dulu silabus sekarang apa masih ingat nggak ATP bagus ATP alur tujuan pembelajaran baik saya ulangi ya di bagian A ada modul ajar ya kan ada materi ajar ada alat peraga nah alat peraganya ini bisa digital bisa juga konvensional baik yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran saya ingin bertanya ke siapa ya Nanda Dewa Mas An Mas Aci Putra Nanda Dewa Aci Putra baik Mas Nanda masih ingat nggak ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kan banyak model banyak strategi ada juga pendekatan coba yang diingat sebutkan tiga saja masih ingat nggak kemarin yang pendekatan kualitatif kuantitatif itu Bu bukan itu kan pendekatan penelitian bukan yang untuk pembelajaran di kelas mohon maaf saya sudah lupakan ada yang lain yang bisa bantu Mas Nanda ada yang bisa bantu Mas Nanda silahkan anybody else want to help us oh yang ini Bu yang yang inquiry learning itu juga nah betul apalagi Inquire learning bagus sama yang satu diagnostik diagnostik itu nanti nanti itu bukan prosesnya itu salah satu discovery learning bagus nah dalam pelaksanaan pembelajaran kita bisa menggunakan salah satu kombinasi atau mungkin metode yang kita ciptakan sendiri tidak apa-apa sekaligus kita juga bisa bikin PTK kalau kita mau kalau tidak tidak apa-apa pilihlah apa tadi ada discovery learning inquiry learning project based learning problem based learning atau yang paling sederhana scientific approach ya scientific approach dikenal dengan istilah berapa M itu ya ada yang ingat berapa M itu berapa M itu masih ingat scientific approach itu berapa M 5M M yang pertama apa M yang pertama apa ya M Bu Alis tadi ketika menyampaikan gambar kamu dengar bukan ketika Bu Alis tadi menyampaikan gambar-gambar itu mengamati ya kan mengobservasi di M yang pertama nanti cari M yang lainnya ya baik tugas kalian mengingat-ingat langsung menerapkan nanti di RPP kalau sekarang mungkin belum terasa urgensinya tapi ketika Anda sudah praktek ketika setiap kali RPP atau modul ajarnya harus menerapkan strategi Anda enggak cuman hafal strateginya tapi sudah menerapkan begitu ya oh maaf ada yang satu ketinggalan penilaian proses pembelajaran baik saya ingin bertanya lagi kalau enggak salah ada berbagai macam assessment ya ingat enggak kemarin Mas Bian Mas Bian Mas Bian Kurniawan Halo Mas Bian Are you there? Ya Mas Bian fokus ke yang nomor tiga di Bu Ahlis ini penilaian proses pembelajaran ada berbagai macam jenis assessment atau penilaian yang kita tahu yang sudah diterangkan minggu kemarin minggu-minggu kemarin minggu-minggu kemarin ingat enggak ada berapa jenis penilaian atau assessment Maaf Men lupa Men lupa yang lainnya yang bisa bantu Mas Bian ada tiga Men bagus apa saja Mbak Sabrina assessment for learning assessment of learning and assessment and assessment great ya you are great Mbak Sabrina oke saling empat lagi jangan Mbak Sabrina jangan jawab dulu ya saling empat lagi ada assessment of learning for learning and at learning coba saya di diberikan contoh salah satu wajah dari situ itu apa ya who wants to help us ada yang bantu kita assessment for learning itu apa off learning itu apa off learning itu apa silahkan untuk memudahkan assessment for learning adalah contohnya apa satu kemarin formative formative itu apa ulangan harian ulangan ulangan harian jadi for learning ingat-ingat aja for learning formative ya kan gitu itu salah satu contohnya nanti nanti dipelajari lagi baik kita masuk ke berikutnya itu yang akan kita hadapi nanti pada saat kita mengajar di kelas jadi kita harus belajar tentang standar proses gitu ya lanjut kita ke apakah perencanaan pembelajaran itu baik tolong dibacakan dong would you like to read for me siapa lagi nih ya mbak 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 siapa nih mbak Lala oke mbak Lala apakah perencanaan ya apakah perencanaan pembelajaran itu perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan A percapaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran B cara untuk mencapai tujuan belajar dan C cara menilai ketercapaian tujuan belajar oke baik mbak Lala ada di mana nih mbak tiga hal itu ada di perencanaan pembelajaran iya ada di perencanaan kalau dulu namanya RPP sekarang namanya namanya modul ajar modul ajar baik apa yang dibaca mbak Lala semuanya ada di modul ajar jadi ketika teman-teman nanti membuat modul ajar kalau nanti ada waktu lagi saya akan sampaikan cara membuat modul ajar jadi ada tujuannya ada cara berarti cara itu yang dipakai itu strategi tadi ya langkah-langkah ya ada tujuannya ada caranya cara itu tadi apa strategi apa lagi metode ya kan model pembelajaran ya enggak pendekatan ya kan lalu yang ketiga cara menilai ketercapaian cara menilai ketercapaian tadi dengan apa dengan assessment dengan refleksi dengan evaluasi nah itu yang akan kita lakukan pada saat membuat modul ajar nah dulu namanya apa R PP ya baik saya lanjutkan ke sini ini jadi beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa at least to make a lesson plan you have to write at least three things apa itu goals of learning steps of your teaching and then the assessment jadi ada tiga hal yang harus ada dalam RPP ada tiga hal yang harus ada dalam modul ajar tujuan strategi langkah-langkah dalam strategi dan assessment gitu ya baik saya bertanya ke siapa ini sebentar tidak apa-apa ya Bu Yuni saya sering-sering cari feedback ya Bu ya soalnya ternyata dua minggu buat mereka lupa baik saya ke ini Mas atau Mbak ya kayaknya Mas deh defense akbar perkasa defense akbar perkasa yes ma'am ya yes ma'am apa tiga hal yang paling tidak ada di dalam RPP tiga hal yang harus ada minimal itu kalau nggak ada itu berarti dianggap Anda membuat RPP itu apa jadi Anda sudah nulis tiga hal berarti at least Anda sudah memenuhi the first requirements walaupun belum develop ya apa tiga hal yang harus kita penuhi supaya kita dianggap sudah membuat satu CP atau satu KD untuk RPP satu CP untuk modul aja tiga hal itu apa ya barusan ibu sampaikan loh satu menit yang lalu loh mas defense metode pembelajaran Bu ah sebelum itu apa materi pembelajaran sebelum itu apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian sebelum itu apa ini saya baca dari catatan saya kemarin ibu hei ini yang barusan hari ini yang kemarin kan agak lengkap RPP nya kan lengkap yang ini barusan nih satu menit yang lalu sesuai ibu nggak maksudnya bukan nganu cuma saya yang baca dari catatan saya sih ibu oh itu catatan kemarin RPP yang lengkap ya ini ibu standar minimal oke baik saya ambil yang lain ya standar minimalnya apa Mbak Syahda Erina Firdausi maafu saya juga lupa ibu eh berarti tadi bisa dianggap mana nih satu menit yang lalu diterangkan nih sekarang udah lupa eh saya di rumah laptop eh eh tapi kok nggak nanggap Pak Yu coba dengat-dengat 3D Dwi Wijayanti ibu apa tiga hal ya oke syarat kita dianggap telah membuat RPP ini syarat minimalnya apa ada langkah pembelajaran itu belum langkah apa belum langkah apa tujuan pembelajaran terus terus langkah pembelajaran terus kegiatan maksud di dalam langkah sama aja terus penilaian penilaian jadi apa tiga halnya apa tadi diulang udah bener itu ulang coba tujuan pembelajaran bagus terus apa ya langkah pembelajaran oke terus penilaian oke oke thank you baik selanjutkan ya kita masuk ke kurikulum satuan pendidikan nah ini sekedar rata wajah ya tidak perlu didalami yang didalami yang tadi jadi ketika sekolah itu membuat ini tadi yang saya tanyakan ada di sini ketika sekolah itu membuat kurikulum kita sebut dengan course kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional satuan pendidikan maka susunannya mesti ada kerangka dasar dan struktur kurikulum isinya apa yaitu visi misi dan karakteristik satuan pendidikan itu apa dan juga ada pelibatan dari peserta didik orang tua dan atau wali sedangkan untuk yang SMK untuk yang SMK itu mesti melibatkan dunia kerja jadi teman-teman nanti kalau mengajar di SMK jangan heran nanti kalau suatu saat teman-teman akan diajak untuk menjadi guru yang memonit mengantar biasanya mengantar siswa magang memonitor siswa magang lalu menarik siswa magang jadi ada tiga pekerjaan apa tadi mengantar memonitor dan menarik menarik kembali ke sekolah jadi nanti teman-teman akan membawa kalau itu jurusannya adalah ke misalkan TKRO ya ke otomotif mengantar ke bengkel memantau pekerjaan anak di bengkel atau juga menarik kalau sudah tiga bulan nah di kurikulum terbaru ini magangnya enggak cuma tiga bulan tetapi enam bulan nah teman-teman nanti pun akan diminta untuk melihat apakah anak-anak yang magang di perusahaan magang di hotel magang di bengkel itu mereka bersesuaian dengan program keahliannya apa enggak tugasnya teman-teman nanti kalau posisinya ada di situ ya itu hanya sampingan tidak semua guru menjadi mereka yang dipilih untuk memonitor hanya beberapa hal tapi nanti akan bergulir bergantian baik saya tolong dibacakan ya yang pertama dulu atau semuanya tidak apa-apa sekali semuanya tolong dibacakan oleh Winnie May Ardika Winnie May Ardika you there? Winnie May Ardika ada di situ? tidak? oke saya ke Mas Peter aja deh Mas Peter halo Mas Peter either Mas Peter? oke would you like to read ya would you like to read the text for us? silahkan CP dan karakteristiknya oke CP dan karakteristiknya capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran dirumuskan dengan mempertimbangkan karakteristik serta didik dan sumber daya satuan pendidikan perumusan capaian pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan juga mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dituangkan dalam bentuk kompetensi yang mengacu pada jenjang kualifikasi keahlian tertentu atau sesuai kebutuhan hidup mandiri baik terima kasih Mas Peter teman-teman masih ingat CP itu apa? capaian capaian pembelajaran pembelajaran baik apa tau yang istimewa dari kurikulum dulu dan sekarang? nah bedanya disini jadi CP ini diajarkan dengan mempertimbangkan karakteristik serta didik karena itu di CP itu difasilitasi untuk adanya pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi itu guru menfasilitasi antara siswa yang on average ya rata-rata under average ya kan? atau di bawah rata-rata atau yang sangat sangat brilliant jadi ketika di kelas teman-teman nanti menemui tiga jenis peserta didik yang on average yang rata-rata under average di bawah rata-rata atau yang brilliant pun teman-teman sudah punya cara sudah punya strategi sudah punya metode untuk mengajar mereka itu yang kita sebut dengan differentiated learning instruction D LE differentiated learning instruction pembelajaran berdiferensiasi bedanya apa? bedanya pada instruksinya bedanya pada instruksinya jadi pembelajaran antara siswa yang rata-rata siswa yang di bawah rata-rata sama siswa yang di atas rata-rata itu menggunakan instruksi yang berbeda target yang berbeda itu yang pertama kemudian yang kedua adanya pertimbangan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja kurikulum di SMA dan SMK bedanya ada di bagian yang kedua ini kalau di SMK maka guru-guru setiap tahunnya mereka akan mungkin berkunjung ke dunia industri mungkin melakukan fokus group discussion yaitu mengundang dunia industri ke sekolah untuk melakukan yang kita sebut namanya sinkronisasi kurikulum nah disitulah di dalam fokus group discussion dilakukan satu diskusi bersama untuk merumuskan skala kecil ya merumuskan skala kecil kurikulum dari sekolah atau mungkin seandainya sekolah itu tidak mampu melakukan FGD bisa juga gurunya yang mendatangi industri untuk bisa melakukan sinkronisasi parsial kenapa parsial karena tidak mungkin semua guru produktif masuk ke satu tempat gak mungkin masih ke perusahaan X perusahaan Y perusahaan Y dan sebagainya kayak gitu itu gambaran untuk konteks di SMK kemudian kalau di SMA beda lagi ya tentu saja kerjasamanya dengan perguruan tinggi bukan dengan DUDEKA tetapi bila mana ada anak-anak SMK atau siswa SMK yang mau juga melakukan apa namanya melanjutkan ke perguruan tinggi tetap diberi fasilitas dengan bimbingan dari BP baik kemudian yang ketiga dituangkan dalam kompetensi yang mengacu pada jenjang kualifikasi keahlian masih ingat tadi kalau lulusan SMK itu KKNI nya level berapa ya ingat gak tadi kerangka kerja nasional Indonesia level berapa ya ingat gak KKNI level berapa kalau SMK level 2 ya level 2 jadi ada level 2 3 4 5 dan seterusnya itu ya kalau S1 level berapa nah cari studi nanti KKNI S1 level sekian maka mestinya mampu ini ini nih ya kayak gitu nanti dicari sendiri ya baik kita masuk ke sini sekarang baik tujuan capaian pembelajaran nah tolong dibacakan ini ya tolong dibacakan who will be the volunteer to read it ada yang mau membaca silahkan ya ya silahkan tujuan CP mengoptimalisasi potensi bakat minat dan kesiapan kerja pembentuk kemudian penguasaan keterampilan hidup sesuai dengan kondisi kebutuhan peserta didik oke baik ada yang ingin menyampaikan menjelaskan kalimat A siapa menjelaskan kalimat A saja nah salah satu tugas guru adalah menjelaskan teman-teman akan latihan menjelaskan kalimat itu maksudnya apa atau who want to explain the first sentence for us anyone of you anyone of you ada tidak baik saya coba pancing yang pertama ya yang pertama kita lihat optimalisasi potensi bakat minat dan kesiapan kerja baik ini sudah mulai dilakukan tidak cuma di SMK tapi juga di SMA juga kalau teman-teman lihat itu sekarang SMA jurusannya ada di kelas 2 ya kan tidak ada lagi di kelas 1 tapi kalau SMK sudah mulai di kelas 1 sudah jurusannya kemudian bakat dan minat nanti akan selalu dipantau sehingga ada beberapa sekolah ya yang di SMA itu sampai banyak sekali membuka jurusannya dan bakat minat juga bisa dipantau lewat ekstra kurikulat yang dinimati yang diminati oleh siswa kemudian juga yang itu ada yang terakhir kesiapan kerja bagaimana ya 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 nah baik bu itu yang seperti yang saya sampaikan ada beberapa sekolah di SMA yang sudah mulai menangkap peluang ini sehingga mereka membuka ada yang jurusan macam-macam ibu ya kimia, fisika, biologi, ekonomi gitu bu beberapa yang kami tangkap begitu karena mereka ingin mendapatkan siswa yang banyak untuk apa yang merangkul siswa yang banyak sehingga banyak sekali jurusan tanya saja ada beberapa sekolah yang membuka ada beberapa sekolah yang membuka ya seperti itu jaman kita kan ada sampai agama juga ya tapi sudah difasilitasi di money ya bu ya ya biologi, fisika, kimia, ekonomi, bahasa bahasa ada beberapa tapi rata-rata di itu nah seandainya nanti dibuka jurusan bahasa tugas teman-teman tentunya jamnya akan banyak ya karena itu dibutuhkan guru yang sangat profesional guru yang gak cuman apa namanya kenal sedikit-sedikit nah ya tapi guru yang kenal secara komprehensif tentang what language is and how to how to imply the ability in speaking English and in writing English kayak gitu jadi caranya adalah apapun pengetahuan yang kita peroleh jangan mudah dilupakan selama itu baik selama itu baik tapi kalau yang jelek-jelek udah lupakan aja sobat tidak ngebaii memori kita itu ya baik kemudian tadi tentang kesiapan kerja ada yang ingin menyampaikan ke Bu Elis gimana tadi anak-anak SMK itu dipersiapkan oleh sekolah untuk siap kerja saya butuh masukan ini dari penjelasan Bu Elis gimana caranya atau sekolah itu mempersiapkan anak-anak SMK untuk bisa siap kerja mungkin dengan pembelajaran yang dibanyakan yang kebanyakan porsinya itu praktek yang disesuaikan dengan kondisi lapangan kerja bagus ada jawaban yang lain sebelum saya komentari Mas Nanda saya ingin jawaban yang lain dua atau tiga orang baik ada lagi nah apa yang disampaikan Mas Nanda benar ya jadi kalau di SMK untuk for your information Bu Yuni dan yang lainnya kita 70% 30% jadi 70 nya di praktek 30 nya di teori jadi habis begitu teori 30% langsung anak-anak SMK itu lari ke praktek Bu Bu Mas Mbak ya jadi jangan kaget kalau mostly they work on practice seperti itu termasuk bahasa Inggris jadi kita tidak belajar genre terlalu detail tetapi how to make it applied in our class seperti itu ya sebenarnya bisa jadi Ya, oke. Oke, so I underline what Bu Yunis said about mostly SMK vocational students, mostly they practice more, ya, more practice more than do literary, seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan gini ya, kita punya bahasa Inggris 2 CP, ya kan? 2 CP, kalau dulu kan namanya KD ya, 2 CP untuk 1 KD, asumsi kita, 2 CP dilakukan selama 2 minggu, ya kan? 2 CP dilakukan selama 2 minggu. Artinya, CP pertama mungkin kita kasih presentasi kita, lecturing kita. Kemudian, kemudian yang kedua kita langsung praktek pada spoken cycle-nya. Lalu yang ketiga, kita praktek pada written cycle-nya. Yang keempat, ya kan? Berarti kita masuk pada assessment-nya. Itu ya kira-kira pembagiannya, teman-teman ya. Saya ulangi ya. Ada, kita bicara tentang yang kurikulum lama aja deh. Misalkan ya, 1 KD, kita mendapat, 1 minggunya kan 2 CP. 2 CP, misalkan dalam promise ya, program semester-nya kita ambil selama 2 minggu. Berarti kan apa? 2 dan 2, gitu kan? 2 dan 2. Maka, kita kasih teori 1 jam aja. 1 jam teori, ya kan? 1 jam spoken cycle. 1 jam lagi written cycle. Nah, yang ini assessment. Assessment-nya terserah teman-teman nanti. Yang penting ada. Meskipun assessment di versi kurikulum yang terbaru ini minimal, at least dilakukan 1 kali dalam 1 semester. Tetapi tidak ada salahnya, setiap 1 CP selesai, kita lakukan assessment. Begitu ya. Baik. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah pembentukan kemandirian. Anak-anak mandiri itu apa? Mandiri untuk berkomunikasi, mandiri untuk bekerja, mandiri untuk mengambil cycle. Mandiri untuk mengambil keputusan. Itu kalau gurunya tidak membentuk, tidak mungkin jalan. Coba kita bayangkan selama 2 tahun pandemi, landeng lesnya pasti gede banget. Ya kan? Landeng lesnya pasti gede banget. Artinya tantangan ketika teman-teman nanti akan praktek di kelas tentunya lebih besar daripada sebelum pandemi. Oke. Beg yang berikutnya adalah penguasaan keterampilan hidup sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Baik. Teman-teman, saya bayangkan nanti teman-teman akan mengajar di SMK pertanian, SMK teknik, SMK kesehatan, SMK farmasi, SMK akuntansi, macem-macem. Maka keterampilan hidup yang akan diajarkan di kurikulum terbaru pasti akan berkaitan dengan jurusannya satu, pasti ya. Yang kedua, sangat berkaitan dengan karakteristik dari siswa. Misalkan, sama-sama siswa jurusan pertanian di SMK A beda dengan karakteristik siswa pertanian SMK B. Nah, itu teman-teman nanti harus banyak diskusi dengan sesama guru ya. Diskusi dengan sesama guru, level of competence-nya bagaimana, karakteristik yang akan dikuatkan bagaimana, fokus tahun ini mau mengembangkan karakter apa, itu semuanya ada di P5 plus BK ya. P5 apa kemarin ingat nggak? Project, ingat nggak? Project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila, ya kan? Dan BK, BK itu apa? Budaya kerja dan kebekerjaan. Nah, untuk yang permenter baru, BK-nya dikelola oleh jurusan guru-guru produktif. Kalau dulu dikelola oleh satu tim yang dilatih selama 10 hari. Tapi sekarang dikelola oleh guru produktif, BK-nya. P5-nya area umum. Itu ya kira-kira, teman-teman? Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan? Masih bingung dengan P5, BK? Nggak apa-apa, nanti saya tambahkan materi. Ambil jalan. Selanjutkan ya. Kita masuk ke tujuan CP sudah. Nah, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, saya review lagi, Bu Yuni diizinkan ya. Saya mau review lagi, cara untuk mencapai tujuan pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran. Nah, coba diingat-ingat. Ada berapa macam strategi, metode, model yang ingin kita buat dalam perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar. Baru satu soalnya tadi yang, yang apa, say something about the strategy. Anyone else? Silakan. Could you tell me kinds of strategies, or kinds of methods, learning methods, or kinds of approach of learning to make our learning goals applied. Silakan. Bisa sebutkan contoh strategi, model, metode, pendekatan. Yang dilakukan Bu Ahlis kayak gini namanya apa ya? Bu Ahlis presentasi di depan teman-teman. Ini namanya apa? Strategi apa? Lecturing ya. Lecturing, drama. Lecturing, drama. Ketika Bu Ahlis mencoba melibatkan teman-teman, when I try make you get involved in our learning process, itu sebetulnya Bu Ahlis sedang menuju satu titik kontinum ke titik kontinum yang lain. Dari satu titik kontinum yang teacher-centered learning menuju ke student-centered learning. Titik kontinum ketika Bu Ahlis ngomong dari tadi sampai sekarang itu adalah titik teacher-centered learning. Ketika saya berusaha melibatkan teman-teman, berarti saya sedang beralih, berjalan menuju ke titik yang lain. Yaitu apa? Student-centered learning. Ada pelibatan, ada student involvement, ada pelibatan peserta didik, ada how to make you be active in learning process, kayak gitu. Itu adalah bagian dari strategi itu. Jadi ada berapa? Masih ingat nggak? Paling nggak ada tiga loh. Who want to answer my question? Paling nggak ada tiga? Can you guess what are they? Can you guess what they are? What are they? Can you guess what they are? Apa tadi? Ada problem-based learning. Ada apa lagi? Project-based learning. And then? Discovery learning. Discovery learning. Ada quantum learning. Quantum learning itu setiap kali berhasil mesti dirayakan. Entah dengan tepuk-tepuk, entah dengan menyanyi, entah dengan apa. Itu salah satu karakteristik dari quantum learning ya. Jadi ada perayaan, celebration ya. Celebrasi namanya. Jadi kalau teman-teman silakan. Saya berharap teman kepo ya. Teman-teman kepo dalam mencari strategi yang paling hipoh yang membuat anak senang. Kalau sudah senang, nanti mereka pasti kangen. Kangen ketika gurunya akan datang. Satu ketika ada lima orang guru PPG Daljab yang mengeluh kepada Bu Ahlis gimana tuh bu caranya membuat kelas itu istimewa gitu kan. Terus Bu Ahlis saranin satu, membuat alat peragah. Entah alat peragah itu konvensional maupun digital. Yang kedua, jadilah pribadi yang memesona. Dari mulai masuk, casher-nya, eye contact-nya, cara duduknya, classroom management-nya, sampai media yang dipakai. Kemudian yang ketiga, ajak anak-anak jangan hanya duduk di tempat aja. Ajak mereka untuk misalkan total physical response ya. Itu salah satu strategi yang dipakai. Ada total physical response. Ada role play ya kan. Ada mini drama ya kan. Ada belajar kelompok, kelas kecil, kelas besar. Nah setelah semua yang diterapkan, apa komentar mereka? Bu Ahlis, anak-anak kangen sekali. Kalau saya mau masuk ke kelas itu sudah dari jauh itu ditunggu. Namanya Bu Eni ya. Bu Eni, ada salah satu namanya Bu Eni. Bu Eni, Bu Eni. Karena dia kangen apa? Kangen alat peraganya, kangen sapaannya, kangen komunikasinya, kangen riang gembiranya. Nah seperti itu. Nah itu one of to be the pribadi memesona tadi. Silakan. Jadi apapun selama itu baik, mendapatkan kebaikan dari siapapun silakan disimpan. Meskipun itu dari orang kebanyakan di jalan. Tapi kalau itu hal yang jelek, uang aja. This is one of the sharing story that I've got from my student of PPG ya. PPG, PPG, Dalcap. When I teach them someone's ago. Told them someone's ago. Oke, gitu. Baik, itu salah satu contohnya strategi. Baik. Kita akan lihat strategi bagaimana atau yang dikatakan sebagai cara untuk mengukur tujuan pembelajaran. Tolong dibacain dong. Would you like to read for me? Let me call you. Any volunteer to read? Atau ibu panggil? Ibu panggil aja deh ya. Yang belum benar tadi siapa nih? Wahyu Wulandari. Oke, Wahyu Wulandari. Miss Wahyu Wulandari, would you like to read for me? Tak long. Ibu panggil aja. Kita akan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Oke, mendorong aksi dan partisipasi aktif beserta bisi. Oke, optimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan dan di lingkungan masyarakat dan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Oke, jadi yang pertama, strateginya mestinya gimana tuh? Supaya jadi pribadi yang memesona, strateginya juga asik dipakai di kelas gitu kan. Yang pertama adalah adanya konteks nyata. Adanya konteks nyata yang diajarkan. Contoh, nah contoh, kalau teman-teman mengajarkan di SMP, otomatis kenalannya adalah sesama anak SMP tuh, kelas berapa itu gitu kan. Kemudian kalau SMK berarti di sini yang dibawa juga anak SMP, demikian juga ketika SMA. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita akan bawa introduction itu seandainya dibawa ke SMK. Berarti konteksnya adalah seorang anak lulusan SMK, kenalan dengan HRD umpamanya ya, Human Resources Department di salah satu perusahaan. Memperkenalkan diri sebagai calon apa? Calon pegawai di situ. Iya enggak? Oke. Kalau konteks nyatanya seorang anak SMA, berarti apa? Kalau SMA itu langsung bekerja berarti apa? Konteksnya memperkenalkan diri seorang anak lulusan SMA akan bekerja di satu perusahaan. Atau kalau dia melanjutkan, berarti konteksnya adalah apa? Memperkenalkan seorang anak SMA ketika dia masuk pergeruan tinggiri dan diminta untuk introduction. Gitu kan? Nah, konteks nyatanya itu. Kemudian yang kedua, interaksi dan partisipasi aktif. Ada yang bisa menerangkan ke Bu Alis? Yang B, silakan. Kita berbagi pengalaman, interaksi dan partisipasi aktif. Kira-kira yang Bu Alis lakukan sudah berinteraksi dengan teman-teman belum? Sudah. Halo? Sudah. Jadi, interaksi itu ditandai apa? Interaksi itu ditandai apa? Satu, menginformasikan. Ya kan? Dua, bertanya. Iya enggak? Dua, bertanya. Tiga, meminta pendapat. Iya enggak? Tiga, meminta pendapat. Yang keempat? Yang keempat apa? Berbagi pengalaman. Oke, ulangi lagi. Interaksi ditandai dengan apa saja kegiatannya? Sudah lupa barusan. Interaksi ditandai dengan apa? Kalau Anda nge-zoom kayak gini itu, interaksi seorang guru kepada siswanya. Ketika nanti Anda belajar nge-zoom dengan siswa, interaksi seorang guru kepada siswanya ditandai dengan apa? Adanya bertanya, Bu. Bagus. Terus? Yang lain? Meminta pendapat, Bu. Bagus. Terus? Apalagi? Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Terus? Adanya respon, Bu. Dan juga mau balik. Bagus. Umpan balik. Sharing. Nah, itu nanti kalau dalam kurikulum Merdeka, ya. Di kurikulum Merdeka itu adanya konsep itu tadi, rangkaian kegiatan. Kalau Anda nanti masuk ke komite pembelajaran, ada yang nama Merdeka Double R, ya. Itu merupakan singkatan dari strategi yang dipakai untuk pelatihan kepemimpinan di situ. Sangat kompleks kalau dipakai. Kita cari yang lebih sederhana saja. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi, kita sudah melakukan interaksi, partisipasi aktif, peserta didik. Bagaimana cara membuat peserta didik menjadi aktif di kelas? Caranya bagaimana? Membuat suasana kelas menyenangkan? Iya. Caranya pakai apa? Alat peraga, pertanyaan, video, gambar, gitu kan? Kemudian membuat kelompok kecil, gitu kan? Iya. Kemudian yang berikutnya, Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan. Sumber daya yang tersedia di lingkungan. Baik, saya ingin bertanya ke teman-teman. Ada yang pernah mengunjungi ke sekolah? Pernah berkunjung ke sekolah? Sekolah sendirilah. Pernah. Pernah, Bu. Iya. Ada LCD-nya enggak? Ada. Ada. Gurunya pernah pakai LCD untuk menayangkan video, gambar, presentasi. Pernah? Pernah. Nah, sering. Hampir tiap hari. Berarti guru itu sudah melakukan, memanfaatkan? Tangka teknologi. Sumber daya dan teknologi. Baik. Guru itu sudah memanfaatkan sumber daya dan teknologi. Baik. Ada yang ke sekolahnya, tapi enggak ada apa-apa. LCD enggak ada. Lestrik mungkin enggak ada. Ada yang begitu? Enggak ada ya? Lestrik pasti ada ya? Pertanyaannya adalah, ketika seorang guru di sekolahnya, dia tidak ada LCD, enggak ada video, enggak ada laptop, enggak ada apa-apa. Kemudian, dia membuat alat peraga yang terbuat dari realia, terbuat dari benda-benda sesungguhnya. Misalkan, kalau di situ dia tidak bisa menghadirkan video tentang narrative story atau fable ya. Fable, kemudian dia hadirkan boneka macan, boneka kuda, boneka monyet. Untuk dia storytelling, karena dia tidak punya video, enggak punya LCD, enggak punya laptop, dan dia melakukan itu semuanya. Kira-kira guru tersebut itu sudah melakukan penggunaan sumber daya yang tersedia atau belum? Sudah atau belum ya? Sudah, Hibu. Sudah. Nah, apa yang dia lakukan itu namanya law tech learning. Apa yang dilakukan itu namanya law tech learning. Jadi, dia memanfaatkan apa yang ada ketiadaan digitalisasi, ketiadaan LCD. Kemudian, dia siasati dengan menggunakan realia, menggunakan alat peraga yang ada, itu berarti dia sudah memanfaatkan sumber daya dalam konteks law tech learning. Nah, berbalik dengan yang sebelumnya, ketika dia menggunakan digitalisasi LKPD, menggunakan video, menggunakan YouTube, menggunakan gambar, dan sebagainya. Maka, dia sudah menggunakan sumber daya dalam konteks apa? High tech learning, ya kan? Dia sudah menggunakan high tech learning. Jadi, guru itu dalam kondisi low tech learning maupun high tech learning, semuanya harus punya siasat, harus punya inovasi dan ide kreatif untuk mengajar. Baik, saya ingin kalimat Bu Ahlis yang terakhir ini diulang, karena sangat penting sekali. Silahkan. Saya ingin ada dua orang yang mengulang. Would you like to repeat my sentences? Itu ada teman saya, teman Bu Ahlis yang sebelah ini. Would you like to repeat it? Karena teramat sangat pentingnya, silahkan diulang oleh dua orang. Silahkan. You have to get the core of my sentences. Core value-nya apa ini? Silahkan. Saya sebetulnya tidak ingin nunjuk loh, teman-teman. I want you to be my volunteer. Silahkan. Sebenarnya sangat penting sekali. Kenapa saya ingin diulang? Ya sudah, tak tunjuk lagi dah. Please help me to restate what my utterances are. Selina sudah tadi ya. Oh, Miss Nasiti Rahma and... Desta, Marta, Kurnia Sari. Silahkan. What have you got so far? Apa yang dapat Anda tangkap dari kalimat Bu Ahlis tadi? Yang terakhir saja. Tidak usah yang dari awal. Susah nanti. Silahkan. Kalimat Bu Ahlis tadi tentang penggunaan sumber daya yang tersedia. Contohnya akan ada dua tadi. Silahkan. Baik, saya ulangi ya. Apa tadi tentang? High tech learning sama low tech learning. Jadi, guru dalam apapun kondusinya, baik dia dilengkapi dengan sekolah yang mempunyai fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari LCD, kemudian laptopnya, komputernya, printernya, apanya, semuanya dia punya. Maupun dalam konteks tidak punya apa-apa sama sekali. Bahkan mungkin laptop tidak punya dan sebagainya. Seorang guru harus tetap punya siasat, punya strategi, punya inovasi untuk menghadirkan rasa senang di kelas. Karena itu, ketika high tech learning, dia bisa menggunakan semuanya itu dengan digitalisasi di kelasnya. Baik itu LKPD, baik itu penggunaan video, gambar, YouTube, dan sebagainya. Maupun dalam konteks low tech learning, ketiadaan tadi. Sehingga dia menciptakan alat peragas sendiri yang dia buat sendiri dengan realia di sekitarnya. Dengan hal-hal yang mungkin dia ada di rumah. Misalkan tadi menceritakan tentang apa tadi? Fable. Fable dia bawa sendiri. Ada singa, ada boneka singa, ada boneka monyet, ada sebagainya. Yang seolah-olah berdialog dalam dunia fable. Atau mungkin dia hanya sekedar membawa gambar berbagai macam binatang dan dijalinlah di situ storytelling tentang fable. Nah, itu konteksnya hanya dua itu. Ada yang bisa mengulang? Tadi Mbak, silakan. Saya boleh, Bu. Alhamdulillah. Silakan, Mas Divas. Jadi, inti yang dari Ibu Ahlis katakan tadi itu, mau low tech ataupun high tech learning ketika guru dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana, baik ketika dia memiliki fasilitas yang memadai maupun yang tidak, itu guru harus selalu memiliki siasat untuk membuat kelas itu menjadi lebih menyenangkan agar murid-muridnya bisa mendapat, intinya bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai. Bagus sekali, Mas. Ada salah satu kisah gini, Mas. Anak Ibu sendiri, kebetulan anak Ibu yang nomor satu itu guru bahasa Indonesia mengajar persuratan, surat, nyurat. Kebetulan waktu itu dia ingin mengajarkan tentang bagian-bagian surat dan nama-namanya. Nah, kemudian karena saking senangnya sama anak-anak jadi guru ini senang sih ya. Orang yang punya cinta pasti dia bisa berbagi cinta dan kasih sayang. Saking senangnya sama murid-muridnya, maka dia membuat MMT yang di dalam MMT itu, siswa-siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian surat, kemudian bisa menempelkan kalimat-kalimat yang dipotong-potong di kertas, ditempelkan di MMT itu, MMT-nya dilebarkan di whiteboard gitu di kelas, kemudian anak-anak ramis sekali, senang sekali. Senang sekali. Itu salah satu bentuk apresiasi siswa ke guru dan sebaliknya. Jadi, kalau kamu menyampaikan, mengajar dengan rasa cinta, maka kamu pun mendapatkan rasa cinta juga dari siswamu. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Jadi, cinta itu bisa terlihat di mata. Berasal dari hati, tapi tampak di mata. Gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan. Yang D, menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Teman-teman, bedanya guru sekarang dengan guru zaman dulu adalah digital literated-nya mesti beda. Kalau dulu guru kaptek tidak masalah, karena ada yang tidak sekeras sekarang target untuk bisa menguasai perangkat teknologi informasi. Tapi kalau guru sekarang, ya tidak bisa tidak harus mau belajar gitu kan. Paling tidak kalau dia mau menggunakan beberapa hal untuk membuat video. Misalkan kita bisa pakai Pau Jun, itu video gratis 3 menitan. Bu Ali sering bikin video itu ada berapa. Kalau di YouTube pakai Pau Jun itu ada sekitar 15 pakai Pau Jun. Itu kombinasi antara gambar, suara, kemudian tulisan. Kita bikin for free. Kita bikin for free. Kemudian untuk yang LKPD digital, silakan for free juga bisa pakai live worksheet. Live worksheet, tulisannya biasa, live worksheet. L-I-V-E worksheet. Itu teman-teman bisa pakai. Bisa upload materi kita. Kalau teman-teman ada waktu, mungkin saya bisa kasih apa nama cara bikinnya. Tidak apa-apa lain waktu kalau ada kesempatan. Kalau tidak, teman-teman processing sendiri ya di live worksheet-nya Pau Ahlis itu. Itu isinya apa? Isinya LKPD digital. Teman-teman bisa upload materi di situ. Bisa upload ulangan harian yang bisa dipakai orang seluruh dunia. Kita juga bisa pakai mereka dan mereka bisa pakai kita. Hanya saja, itu free untuk selamanya. Tetapi kalau kita ingin menyimpan lebih dari 30 hari, kita bayar. Tapi kalau ingin pekerjaan anak-anak kita hanya bertahan 30 hari, ya tidak usah bayar. Itu, free-nya di situ. Kemudian untuk yang digitalisasi yang lain adalah, silakan bikin materi lewat apa saja. lewat kain master atau mungkin dibawa ke, di upload ke YouTube atau dan sebagainya itu terserah. Dan yang kedua adalah, pemanfaatan konten-konten yang ada di situ. Jangan lupa sebut sumbernya. Supaya kita avoid plagiarism, ya. Kita menghindari plagiarisme. Menghindari kalau plagiator, itu orangnya plagiarism itu prosesnya. Itu ya. Jadi, strateginya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Tolong dibaca, ya. Silakan membaca, saya sambil mengatur ini teksnya. Mbak Thomas. Satu, dua, tiga, empat. Baik. Jadi, kalau guru memilih strategi, harus memperhatikan apa? Silakan dibacakan. Ini mana, Pak? Saya, Ibu. Oke. Silakan. Strategi yang dipilih, memperhatikan, titik dua, mencakup, A, usia dan tingkat perkembangan, B, tingkat kemampuan sebelumnya, C, kondisi fisik dan psikologis, D, latar panggungan keluarga peserta didik. Oke, baik. Jadi, ketika kita memilih strategi di kelas, maka dengan strategi yang sama, tingkat kesulitannya pasti beda. Disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan. Jadi, kita ngajar introduction di SMP, pasti beda dengan introduction di kelas 1 SMA dan K. Ya, meskipun konteksnya sama. Kemudian, tingkat kemampuan sebelumnya. Ketika teman-teman mengajar, sebelum mengajarkan materi itu, saya yakin rekan-rekan mahasiswa pasti tahu. Ya kan? Dalam satu kelas itu heterogeneity-nya gimana? Heterogeneity dalam kemampuannya gimana? Apakah mereka itu kurva normal? Kurva normal itu gini ya? Jadi, sekitar berapa ya? 30, ya kan? 30, 40, 30. Bisa juga 25, 50, 25. Ada yang tahu maksud, Bu Ahlis? Dengan kurva normal itu? Ada yang tahu maksud, Bu Ahlis? Ulangi lagi. Kurva normal. Ya. 25, 50, 25. Ada yang tahu maksudnya? Atau 30, 40, 30. Ada yang tahu maksudnya? Jatuh, ya. Atau tidak, saya lanjutkan. Yang dimaksud kurva normal di sini adalah bahwa rata-rata kelas normal, dia mempunyai, misalkan ya, 25 persen siswa dengan kemampuan di atas rata-rata, 50 persen kemampuan siswa rata-rata, dan 25 persen kemampuan siswa di bawah rata-rata. Itu namanya apa? Kurva normal kompetensi di kelas. Tetapi apakah selalu begitu? Tidak. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu kompetensi siswa di kelas? Saya ingin bertanya. Dari mana kita tahu kompetensi siswa di kelas? Dari hasil penilaian, Bu. Bagus. Dari hasil penilaian. Karena itu kita kenal yang namanya pre... Kita kenal namanya pre... Pre-assessment, ya kan? Kita kenal pre-assessment. Bisa juga kita ketahui dari assessment di KD sebelumnya. Gitu ya. Baik. Jadi, ketika kita... Ingat-ingat saja ya. Kalimat ini penting sekali. Ketika kita membuat soal, ketika kita menulis kalimat, usahakan level kemampuan telah kalimat itu selevel anak-anak kita di kelas. Jadi, kita jangan bikin kalimat, jangan membuat kalimat yang setara kita level kompleksitasnya. Saya ulangi. Ketika kita membuat soal, ketika kita membuat kalimat, usahakan level kompleksitas kesulitannya setara anak-anak yang kita ajar. Jangan kita ukur dengan kompleksitas kita. Jangan kita ukur dengan kemampuan kita. Tetapi, kita ukur dengan kemampuan siswa di kelas. Penting itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kalimat yang sama, kompleksitas yang sama, diterima dengan mudah di kelas A, jurusan A, tetapi sangat beda, penerapannya sangat beda telah-nya di kelas B, jurusan B. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya mau bertanya. Oke. Silahkan. Di PPT, yang di strategi yang dipilih, memperhatikan itu kan ada usia dan perkembangan sampai latar belakang keluarga, beserta di TIKU. Nah, untuk poin Sampai, ya itu kan kita kan bisa lihat ketika kita melakukan penilaian, entah itu di kelas atau penilaian terhadap muridnya, bu, kayak usia dan perkembangannya. Bagus. Kemampuan sebelumnya. Oke. Tambah kondisi fisik dan psikologisnya. Nah, untuk yang latar belakang, kita kan tidak tahu karena itu kan di luar lingkungan sekolah, lingkungan kelas B. Nah, itu kita bisa mengetahui atau bisa mengefektifkan strategi yang kita pilih berdasarkan poin yang di itu bagaimana, bu. Nah, ini pertanyaan paling cerdas yang ibu terima. Terima kasih, mas. Jadi, ada beberapa cara yang bisa dipakai. Yang pertama, kita menggunakan yang namanya tes diagnostik. Nah, tes diagnostik itu kita bisa memantau latar belakang, kita bisa memantau kompetensi awal, kita juga bisa memantau tingkat kesulitan siswa sebelum masuk ke KD kita, ya. Tes diagnostik. Biasanya hanya sekitar 10 pertanyaan. Tetapi, tes diagnostik itu tidak melulu bersifat pilihan ganda. Kalau kita menggunakan iseh atau sejenis kayak refleksi sederhana juga tidak apa-apa. Nah, disitulah kita bisa memberikan pertanyaan refer to yang tadi, latar belakang siswa. Kenapa penting? Karena guru punya tugas tidak cuma kalau siswanya 36, ya misalkan, ya. Guru tidak cuma tugas, bertugas mengajar siswa-siswa yang pandai, tapi siswa yang di bawah rata-rata pun tugas kita. Contoh ya, Bu Alis pernah punya pendekatan seperti ini. Waktu itu belum muncul, belum muncul apa ya, belum muncul kurikulum mereka yang sekarang. Jadi gini, dari 36 siswa Bu Alis, ada satu yang gak nyeleneh. Nah, ini tugas-tugas teman-teman nanti. Nyelenehnya adalah, sebetulnya dia mampu, tetapi dia itu gak peduli kepada semua pelajaran dan terkesan dia itu menjauh dari semua guru. Akhirnya, Bu Alis menggunakan terapi menggambar. Terapi menggambar. Ibu minta, dia menggambarkan dia, gambar apa yang dia suka, dia menggambar tiga buah gambar. Dari tiga buah gambar itu, akhirnya Bu Alis tahu hubungan antara dia dengan ayah dan ibunya itu tahu. Meskipun yang digambar, bukan ayah ibunya. Dari situ tahu, itulah gunanya guru gak cuman belajar tentang bahasa Inggris, tetapi dia juga harus belajar tentang perkembangan siswa, tentang teori pembelajaran, teori perkembangan, teori psikologi itu harus dipelajari. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi bisa digunakan. Dengan pilihan ganda jangan terlalu banyak, atau refleksi, tapi tanyanya jangan terlalu to the point ya, supaya mereka gak tersinggung. Disuruh menceritakan kebiasaan sehari-hari di rumah saja, kita udah tahu kok kayak apa gitu kan. Seperti itu, kenapa? Karena itu penting untuk kita bisa memahami. Contoh ya, contoh misalnya gini. Kita meminta siswa untuk mengerjakan tugas lewat handphone. Kita merasa yakin bahwa semua siswa itu punya handphone. Ternyata di lapangan tidak demikian. Banyak sekali siswa yang handphonenya itu adalah milik orang tuanya, atau mungkin satu rumah hanya punya handphone dipakai bergantian. Ketika kita tidak tahu latar belakang seperti itu, maka ketika siswa mengeluhkan pekerjaan, maka daya paham kita terhadap mereka akan rendah. Cara kita memahami tentu akan beda. Dengan ketika kita sudah punya sudut pandang yang banyak tentang keberadaan siswa. Seperti itu ya, Mas. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi? Tidak, saya lanjutkan ya. Baik. Saya lanjutkan. Jadi tadi tingkat kemampuan sebelumnya, kemudian kondisi fisik dan psikologis, tadi lewat diagnostik tes ya, atau diagnostik assessment, dan demikian juga latar belakang. Jadi strategi yang kita pilih di satu kelas, mungkin beda dengan kelas yang lain, karena kita punya, sudah punya background knowledge about age, level of development, ability, previous ability, physical condition, psychological one, and also the background of family. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke sini. Baik, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa kerjasama lintas mapel dan lintas tingkatan untuk yang kurikulum terbaru ini. Tentu saja dalam konteks P5. Ya, tadi apa? Project penguatan profil pelajar panca silah. Dalam konteks kerjasama lintas mapel dan lintas tingkatan. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Melalui beragam teknik dan penilaian. Oke ya. Saya ingin mereview lagi. Assessment apa itu yang dikenal, teman-teman? Evaluasi apa itu yang dikenal, teman-teman? Silahkan. Ada yang mereview lagi? Halo? Ya, Bu. Tidak? Apa? Yang kamu tahu tentang assessment, evaluasi, tes, ulangan, apa dong? Say something about this. Kalau assessment itu untuk apa ya? Untuk sebagai mungkin penilaian atau tolak ukur Untuk lakukur keberhasilan siswa dalam Dalam apa berarti? Dalam capaian pembelajaran tertentu. Terus yang untuk Pengayaan atau Gimana, Bu, tadi, Bu? Ya, sesuka-suka kamu lah. Karena ini kan open question ya. Terserah kamu. Kalau gitu, oke. Untuk pengayaan sama refleksi itu untuk mereview mungkin Yang Atau sebagai media Atau Instrumen Tentang Jika Ya Allah sesamun kata-kata ini Sebagai instrumen untuk melakukan Review Tentang Sejauh mana pemahaman siswa tentang Campaian pembelajaran tertentu gitu Baik, saya sederhanakan ya mas ya Saya sederhanakan ya Baik Ketika Rekan-rekan mahasiswa sudah bisa berpikir sederhana Simplify something Berarti teman-teman sudah mendapatkan Core-nya Saya sederhanakan ya Jadi ketika nanti teman-teman mengajarkan sesuatu Entah itu KD Entah itu CP Maka teman-teman mestinya sudah berpikir tentang Langkah dan Aku nanti Cara mengetesnya Cara melakukan evaluasinya pakai apa ya Itu teman-teman udah mikir loh Contoh ya Nah, saya kembalikan ke introduction Contoh ya Ketika kita mengajar tentang introduction Maka langkah-langkahnya adalah Satu Saya akan memperdengarkan jenis-jenis introduction Mengajak mereka untuk mendengarkan dialognya Lalu mereka praktek Berpasangan Dan sendiri Itu langkahnya contoh Kemudian Saya akan mengetes mereka Spokennya Adalah Saya pergenar Saya perdenarkan listening Kemudian mereka saya beri lima pertanyaan Untuk spoken Kemudian returnnya Saya minta mereka Untuk Menuliskan dialog pendek Apa dari tema yang sudah kami tentukan Seperti itu ya Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu Kita sudah Memikirkan tiga hal Tujuannya apa Langkahnya gimana Assessmentnya gimana Ya kan Seperti itu Nah terkait dengan cara Menilai ketercapian Tujuan pembelajaran Ini tadi kan Satu dari tiga Jadi minimal dianggap RPP nya sudah kita bikin Kalau kita sudah bikin apa Tiga tadi Tujuannya Langkahnya Assessmentnya Apa Tujuan Langkah Assessment Assessment Nah Di dalam penilaian itu Ada berbagai macam penilaian Ya Kesini dulu dah Ya Bu Ya Bu Oke Ya Munggo Yang ini cukup dulu ya Bu Ya Baik Ya Saya Closing Dua menit lagi Ya Bu Oke Baik Tidak apa-apa Oke Baik Saya Review dulu sebentar ya Bu Ya Baik Baik Teman-teman Hari ini Kita telah belajar Ya Hentikan dulu ya Baik Teman-teman Hari ini kita telah belajar Apa tadi Standar Isi Standar Proses Ya kan Ketika teman-teman Nanti siap Untuk mengajar di kelas Teman-teman Mestinya sudah Belajar Membaca Cara Menerapkan Standar Proses Di kelas Dari mulai Penampilan yang Memesona Pribadi yang Memesona Instrumen yang Dipersiapkan Kemudian Lesson plan Atau modul ajar Yang pasti Sudah siap Juga Juga materi dan Instrument Nah Semuanya itu Kita Jadikan satu Dalam langkah-langkah Atau Steps Yang kita pilih Dalam suatu Metode Model Pembelajaran Atau Strategi Nah Strategi itu Dipilih Sesuai dengan Karakteristik Dari masing-masing KD Atau CP Nah Tugas teman-teman Nanti adalah Develop your Curiosity To find The appropriate Strategies Or approach Or methods In learning Sakiraitu Puyuni Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Buat Terima kasih Oke Kalaupun saya Diberi kesempatan Saya ingin masuk ke Modul ajar Saya ingin masuk ke Modul ajar Sama ATP Itu yang terpenting Untuk teman-teman Alur Ya Alur tujuan belajaran Dan modul ajar Kalau Kalau Oke Kalau Bu Wahyu Ingin saya Mengkombinasikan Berarti saya juga Kombinasikan dengan Silabus dan RPP Monggo saja Ibu mau Ngerzake Satu Atau Fokus ke K13 Dan Kurikulum Medika Saya persilakan Sama Oke Oke Modul ajar Dan ATP Untuk yang kurikulum Terbaru Ya Kalau yang lama RPP dan Silabus Kalau yang Terbaru ATP dan Modul ajar Terbaru Oke Oke, ya, ya. Oke, ya. Oke, ya, ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ijin live wawah yunii. Oke, sama-sama.